Apakah kamu pernah merasa dikuasai oleh seseorang hanya dengan perkataan mereka? Selamat datang di channel Dosis Cerdas Di channel ini saya akan membuat teringkasan buku-buku populer di seluruh dunia dari berbagai macam general dan kategori Dosis Cerdas kali ini merangkum sebuah buku yang berjudul Dark Psychology karya Richard Campbell Buku yang membahas tentang bagaimana pikiran dan perilaku manusia dapat digunakan untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain Buku ini menyoroti bagaimana taktik manipulasi dan teknik persuasi dapat digunakan untuk mencapai keuntungan pribadi dan tujuan Buku ini juga membahas bagaimana melindungi diri dari manipulasi dan membaca tanda-tanda perilaku yang merugikan Secara keseluruhan, Dark Psychology adalah sumber informasi yang berguna bagi mereka yang ingin memahami dan mempelajari bagaimana manusia dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain Kami merangkum 5 poin penting dalam buku Dark Psychology yaitu 1. Gaslighting Gaslighting adalah suatu teknik manipulasi yang digunakan untuk membuat seseorang meragukan realitas mereka sendiri dan membuat mereka merasa gila Dalam buku Dark Psychology karya Richard Campbell Gaslighting dijelaskan sebagai taktik yang digunakan oleh orang untuk mempengaruhi pikiran dan emosi seseorang dengan cara mempertanyakan pengalaman dan ingatan mereka sehingga seseorang mulai meragukan apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan Contohnya, jika seseorang mempertanyakan apakah sesuatu yang terjadi Meskipun seseorang yakin bahwa itu terjadi hal ini dapat membuat mereka merasa tidak yakin dan meragukan ingatan mereka Gaslighting sering digunakan dalam situasi manipulasi dan bisa menimbulkan kerugian emosional dan mental bagi korban Oleh karena itu, penting untuk memahami taktik gaslighting dan cara untuk melindungi diri dari teknik ini 2. Reverse Psychology Reverse Psychology adalah teknik manipulasi yang digunakan untuk mempengaruhi seseorang dengan meminta mereka melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang mereka inginkan Dalam buku Dark Psychology, karya Richard Campbell Reverse Psychology dijelaskan sebagai suatu teknik yang memanfaatkan keinginan seseorang untuk melakukan hal yang berlawanan dengan apa yang dikatakan orang lain Contohnya, jika seseorang ingin melakukan sesuatu mereka mungkin meminta orang tersebut untuk tidak melakukannya dengan harapan orang tersebut akan melakukannya karena merasa ingin melakukan hal yang berlawanan Reverse Psychology sering digunakan dalam situasi persuasi atau manipulasi dan bisa menjadi efektif jika digunakan dengan benar Namun, taktik ini juga bisa memiliki efek negatif jika digunakan dengan tidak benar dan dapat menimbulkan kecurigaan dan kepercayaan yang buruk Oleh karena itu, penting untuk memahami Reverse Psychology dan cara melindungi diri dari teknik ini 3. Neuro Linguistic Programming Neuro Linguistic Programming adalah suatu metodologi yang berfokus pada hubungan antara pikiran, bahasa, dan perilaku manusia NLP dikembangkan oleh Richard Bandler dan John Grinder pada tahun 1970-an dan berusaha untuk memahami bagaimana orang-orang sukses mencapai hasil yang mereka inginkan dan bagaimana cara meniru tindakan tersebut untuk mencapai hasil yang sama NLP menekankan pada pemahaman bagaimana bahasa dan pemikiran seseorang mempengaruhi perilaku dan emosi mereka bagaimana mengubah pemikiran dan bahasa untuk mencapai hasil yang diinginkan Richard Campbell adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah NLP meskipun tidak sepopuler Bandler dan Grinder contoh aplikasi NLP dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang konselor yang menggunakan taktik NLP untuk membantu klien mereka mengatasi masalah mereka konselor mungkin mengamati bagaimana klien mereka berbicara tentang masalah mereka dan memperhatikan bagaimana bahasa mereka mempengaruhi perasaan dan tindakan mereka kemudian konselor dapat membantu klien mengubah cara berpikir dan bahasa mereka untuk membantu mereka mengatasi masalah tersebut 4. membaca perilaku orang lain membaca perilaku orang lain adalah keterampilan yang sangat penting untuk memahami dan memprediksi tindakan orang lain menurut Campbell membaca perilaku orang lain melibatkan pemahaman tentang tiga aspek utama bahasa tubuh, gaya bicara, dan tindakan bahasa tubuh mencakup gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan postur sementara gaya bicara melibatkan tonalitas ritme, dan kecepatan berbicara tindakan melibatkan perlu spesifik yang diamati pada individu seperti tingkah laku, tindakan, dan reaksi Campbell menyatakan bahwa dengan memperhatikan dan menganalisis bahasa tubuh gaya bicara dan tindakan seseorang kita dapat membaca tanda-tanda perilaku orang lain dan memahami apa yang mereka pikirkan ini berguna untuk membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan memprediksi tindakan orang lain sehingga kita dapat mempersiapkan diri dan memproteksi diri dari tindakan negatif orang lain 5. Aspek Psikologi dari Manipulasi Aspek Psikologi dari Manipulasi adalah bagian penting dari memahami dan mencegah manipulasi Campbell menekankan bahwa manipulasi seringkali melibatkan memanfaatkan perasaan dan emosi orang untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka Campbell menjelaskan bahwa manipulator sering menggunakan teknik seperti membuat seseorang merasa terancam merasa tidak nyaman atau merasa bersalah untuk mempengaruhi mereka ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti membujuk, memaksa, atau menyesatkan seseorang Aspek Psikologi dari Manipulasi Manipulasi juga melibatkan memahami bagaimana orang berkerasi terhadap tekanan dan stres dan bagaimana manipulator dapat memanfaatkan ini untuk mempengaruhi mereka Campbell menekankan bahwa untuk melindungi diri dari manipulasi penting untuk mengenali dan memahami aspek psikologis dari manipulasi ini termasuk memahami emosi dan perasaan kita sendiri memahami bagaimana manipulator dapat memanfaatkan emosi dan perasaan kita dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan kendali emosi dan perasaan kita saat berinteraksi dengan manipulator Dalam buku Dark Psychology karya Richard Campbell kita diajak untuk melihat dunia dari perspektif baru yaitu dari sisi dark dalam diri kita buku ini mengungkap bagaimana emosi dan sifat yang biasanya kita anggap negatif seperti iri hati, cemburu, dan kemarahan dapat membantu kita untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik Richard Campbell mengajak kita untuk memahami dan mengatasi dark dalam diri kita sehingga kita dapat menggunakan energi positif dari dark tersebut untuk memperkuat keperibadian kita jika kita berhasil mengatasi dark dalam diri kita maka kita dapat memperoleh kebahagiaan, kedamaian, batin yang sejati buku dark psychology karya Richard Campbell adalah bacaan yang menginspirasi dan membantu kita untuk memahami dan mengatasi dark dalam diri kita terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami hari ini kami harap anda menemukan informasi yang berguna dan membantu jangan ragu untuk berkomentar dan berbagi pendapat anda dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati